Pembangunan sebuah gedung sekolah direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 64 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, ditambah 32 orang pekerja. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut adalah? Oke, berarti di sini yang ditanyakan ialah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut. Oke, berarti langsung aja. Di sini itu, rencananya ialah pembangunan gedung ini itu selesai dalam waktu 132 hari sebanyak 64 pekerja. Nah, biar lebih gampang gitu ya. Coba kita misalkan, T1 di sini ialah 132 hari, terus 64 pekerja ini ialah S1. Terus di sini, sebelum pekerjaan dimulai, ditambah 30 orang pekerja. Artinya, kalau ditambah 32 orang pekerja, berarti kita dapatkan S2 itu sama dengan 64 tambah 32. Nah, berarti sama dengan 96 pekerja. Nah, di mana di sini waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jembatan tersebut gitu ya. Nah, berarti ditanyakan ialah T2. Berapa hari gitu ya. Nah, berarti langsung aja. Kita lihat di sini bahwasannya, pekerjanya bertambah gitu ya. Nah, kalau pekerjanya bertambah berarti angkanya semakin besar. Nah, kalau semakin besar berarti arah panahnya ke atas. Terus, karena di sini pekerjanya bertambah, berarti kan pembangunan jembatan itu kan dapat diselesaikan lebih cepat gitu ya. Nah, kalau misalkan lebih cepat berarti angkanya semakin kecil. Nah, kalau angkanya semakin kecil berarti arah panahnya ke bawah. Nah, karena ini tuh arah panahnya ke bawah, terus ini arah panahnya ke atas. Berarti kita gunain perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau kita gunain perbandingan berbalik nilai, berarti kita gunain rumus S1 dikali T1 sama dengan S2 dikali T2. Nah, di mana di sini berarti 64 kali 132. 64 kali 132 sama dengan 96 dikali T2. Nah, berarti T2 sama dengan 64 dikali 132 per 96. Nah, di mana di sini 96 itu kan 12 kali 8 gitu ya. Nah, berarti di sini 64 bisa dibagi 8 jadi 8, terus 8 dibagi 8 jadi 1. Terus, 12 bisa dibagi 4 jadi 3, terus 8 dibagi 4 jadi 2. Terus, 132 dibagi 3 jadinya 44. 3 bagi 3 jadi 1. Jadinya tinggal kita kaliin 2 kali 4, 4. Berarti ini tuh sama dengan 88 hari. Nah, kalau kita lihat di sini berarti jawabannya B gitu. Oke. Oke. selamat menikmati